Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Mahendra Senjaya Tentunya di channelnya Vatan TV Oke jadi kali ini ceritanya saya akan Mulai mereview lagi sebuah keramik Terbaru ukuran 30x30 dari Mereknya Kia Impreso Dan disini ada dua warna saja ya Jadi ukuran 30x30 untuk isi per boxnya Disini isi 11 lembar Dan ukuran per boxnya disini 1 meter persegi Nah disini untuk warnanya dan motifnya Seperti ini teman-teman Nah dia jadi ada kesan-kesan seperti daun Daunnya ini ada 4 sisi Dan ada dua warna ya Nah itu untuk tipenya adalah Marsilea Grey dan juga ada Marsilea Beats ya Nah ini untuk degradasi warnanya ada warna abu-abu cerah Dan juga ada warna kebiruan Dan dengan warna basic putih dan sedikit ada bintik-bintik ya Nah disini yang warna Beats Disini warnanya kecoklatan agak kuning Dan untuk basic warnanya sama warna putih dengan bintik-bintik Dan warna abu-abu dari motifnya Nah untuk size-nya disini M Untuk seri warnanya 50 Dan untuk kode warna disini angka 8 Nah untuk size-nya sendiri berpengaruh pada nutnya Dan untuk yang sebelah ini L ya Untuk serinya L Seri warna 50 Kode warnanya 2 Nah ketiga kode ini berguna Dan sangat berpengaruh pada warna dan tingkat presisi nut Nah oke Disini juga bisa dikombinasikan untuk warna Beats dan Greynya Karena dia masih ada warna yang sesuai ya Jadi warna Greynya sama warna putih Sama cuman beda yang di warna kuningnya Nah disini warna utamanya kuning Sedangkan yang warna satunya ini warna kebiruan Jadi masih bisa untuk dikombinasikan ya teman-teman Nah setelah dipasang seperti ini motifnya Setelah dipasang 4 lembar Jadi motifnya cukup bagus Menambah kesan ekstetik pada ruangan Dan juga bisa dipasang untuk ruang teras Untuk dapur ataupun untuk dinding juga bisa ya Nah sebenarnya disini motifnya agak rame teman-teman ya Cuman itu semua kembali lagi ke selera masing-masing Jadi untuk degradasi warna cukup baik disini Dan untuk ruangan lantai maupun dinding juga bisa dipasang Nah untuk tingkat finishing ataupun nutnya juga cukup rapi Dan disini tentunya KW1 ya Nah untuk harganya kurang lebih di Rp63.000 per boxnya Nah untuk stoknya masih aman karena dia masih baru Dan disini teksturnya cukup halus Halus tapi dia masih aman ya Tidak terlalu licin Nah jadi tidak ada teksturnya Nah hanya dia matte halus dan pembersihan cukup mudah Nah kalau untuk saya sendiri untuk pasnya bisa dipasang untuk lantai dapur saja ya Ataupun untuk dinding dapur Nah untuk ketahanan nodanya dia masih belum terlalu tahan karena dia bukan granit Nah untuk itu setelah terkena noda usahakan langsung dipersihkan Dan yang terakhir untuk pemasangan Nah pemasangan ini bisa menggunakan semen instan ataupun semen konvensional Baik teman-teman semua pemirsa Semoga kalian sehat selalu Dan terima kasih yang sudah mampir Jangan lupa bahagia dan tentunya tunggu update terbaru dari FATAN TV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!